selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan fitur terbaru dari Google Classroom fitur terbaru ini khusus untuk proses mengundang siswa ataupun mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas kita atau untuk menjadi siswa ataupun mahasiswa kita caranya adalah yang pertama kita cek dulu update dari Google Classroom kita dengan cara kita lihat infonya tekan lama kemudian pilih info APL khusus untuk fitur terbaru ini di tahun 2020 itu adalah versinya adalah 6.7.303 dan seterusnya jadi bagi bagi bapak ibu yang belum versi ini maka silakan masuk di playstore kemudian kita update aplikasinya jadi kalau ada aplikasi terbaru ataupun update dari sebuah aplikasi maka akan muncul di playstore itu adalah update oke setelah itu kita coba buka Google Classroom nya kemudian kita masuk di salah satu kelas oke seperti biasanya selama ini cara mengundang siswa itu ada beberapa cara ya yang pertama itu adalah dengan cara kita berikan kode kelas dengan cara klik tadi setelan atau pengaturan kemudian kita lihat disini ini adalah kode kelas yang nantinya kode kelas inilah yang akan kita berikan ke siswa kemudian siswa akan menginputkan kode kelasnya di Google Classroom mereka masing-masing ini adalah cara cara pertama kemudian cara kedua yang selama ini itu adalah dengan cara kita masuk di anggota kemudian selanjutnya kita undang siswa tanda tambah kemudian kita masukkan nama ataupun email ya ini cara kedua dan secara terbaru saat ini itu adalah dengan cara mengirimkan link kelas seperti pada WA kemudian link itulah yang akan kita kirimkan ke siswa dimana siswa tinggal mengklik link tersebut caranya itu adalah ada beberapa cara untuk mendapatkan linknya tadi yang pertama itu adalah kita klik setelan atau pengaturan kemudian kita ini adalah linknya jadi ini bisa kita copy atau kita bisa langsung klik yang ini jadi kita langsung bagikan ke siswa itu caranya juga kemudian cara yang lain untuk mendapatkan itu adalah kita masuk di anggota kemudian kita pilih tambah kemudian kita pilih bagikan bagi update terbaru google classroom itu akan muncul seperti ini tapi bapak ibu yang masih menggunakan update lama pastinya tidak akan muncul seperti ini kita contohkan kita bagikan kemudian kita masukkan salah satu kemudian misalkan kita cari group saja atau misalnya salah satu nama kemudian kemudian kita pilih kemudian kita kirimkan ya ini adalah hasilnya dari link google classroom untuk kelas-kelas yang telah kita tentukan kemudian nantinya siswa tinggal masuk kemudian pilih google classroom kemudian kembali ke sini karena saya sebagai pengajar di sini atau guru maka dia kembali di akun saya kembali oke demikian semoga bermanfaat untuk bapak ibu pendidik salam indonesia merdeka belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax